Komando Sistem Udara Angkatan Laut AS NAVAIR Komando Sistem Udara Angkatan Laut AS NAVAIR telah mengumumkan bahwa layanan tersebut telah mencabut jeda operasional sementara pada beberapa pesawat T-45 Goshaup. Perintah untuk melanjutkan operasi yang berlaku mulai tanggal 1 November diarahkan oleh Kepala Pelatihan Udara Angkatan Laut, CNATRA. Dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober perintah penghentian sementara diberlakukan untuk menyelidiki dan meninjau penyebab kegagalan bilah mesin pesawat. Armada T-45 menjalani proses analisis teknik, dan ditemukan bahwa salah satu sukses bilah mesin berbeda dari spesifikasi mesin pabrikan aslinya. Jet latih semacam itu akan tetap digrau. Sedangkan pesawat yang suksesnya seperti spesifikasi mesin akan diizinkan untuk kembali beroperasi. Sementara itu, upaya untuk mendapatkan status operasional untuk lebih banyak pesawat akan dilanjutkan oleh Angkatan Laut AS dan Mitra Industri Rolls-Royce. Keduanya akan menilai data teknik yang tersedia pada bagian pesawat T-45 Goshawk yang tidak sesuai. Laksamana muda CNATRA Richard Brophy mengatakan, proses kembali ke operasi didasarkan pada analisis teknik oleh NAVAIR, dengan keputusan terpenting adalah keselamatan penerbang kami. Pesawat yang kami terbangkan telah diverifikasi dan dikenal baik. Sampai evaluasi selesai dan semua pesawat kembali beroperasi, skuadron udara pelatihan dan sayap akan bekerja untuk meningkatkan pelatihan berbasis darat untuk pilot Angkatan Laut AS dan Korps Marinir. Ini termasuk pelatihan simulator, kuliah kelas dan pelatihan berbasis komputer lainnya. Laksamana muda program pesawat taktis, John Lemon mengatakan, Tim Angkatan Laut dan Mitra Industri kami dengan rajin dan menyeluruh menganalisis semua aspek dari masalah ini untuk menentukan jalan yang aman dan cepat bagi armada T-45 lainnya untuk kembali terbang. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton!